Sarpo Bawa Gorawa Purmahan Dura Carawane Jadilah ular yang mengerikan Dan tinggal di hutan selama ribuan tahun Itulah kutukan yang ku ucapkan Kepada seorang manusia pilihan Yang sempat menjabat raja makhluk-makhluk cahaya Dan terlena oleh karena kenikmatan surgawi Manusia pilihan ini Menggantikan sementara kedudukan raja Makhluk-makhluk cahaya Yang tengah menebus kesalahannya Dengan bertapa Namun Kenikmatan surgawi membuatnya terlena Bahkan pasangan raja para makhluk cahaya Yang tengah menebus kesalahannya Pun tidak dimilikinya Dengan tandu yang ku usung Beserta beberapa temanku lainnya Sengaja aku berjalan lamban Tubuhku yang pendek Membuat ia yang duduk di atas tandu Merasa tidak nyaman Kesombongannya meluap Ia menyebutku ular Dan aku mengutuknya agar benar-benar menjadi ular Dalam wujud ular Ia harus turun ke bumi Dan hanya dengan bantuan putra kunti Yang berdarah putih Ia akan terbebas dari kutukan itu Raja makhluk-makhluk cahaya pun Kembali bertakta Dan dunia kembali teratur Dan nyaman Sebagai tempat berlangsungnya Perjalanan jiwa Menuju kesempurnaan Sebelum lanjut tonton video ini Silahkan tekan tombol subscribe Dan aktifkan tanda lonceng Gunakan headset Anda Untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Maharaja Majapahit Setelah mendengar cerita sang duta Sangat-sangat berbelas kasihan Begitu juga sang permaisuri Sungguh sangat bersusah hati Mendengar warta dari duta yang telah tiba Lalu Sri Baginda Berawijaya Memanggil seorang menteri Yang bernama Arya Bongah Babat Tanah Jawa Pasisiran Pupoh 2 Dandang Gulo Podo 50 Sore baru saja menjelang Enam orang berkuda itu Memacu kudanya dengan kencang Derap tapak kaki kuda yang menjejak tanah Terdengar berirama Tubuh mereka terayun-ayun di atas punggung kuda Yang mereka tunggangi Keenamnya Terus menghela kudanya kencang-kencang Jangan berhenti memacu kuda sebelum keluar dari ibu kota Kata penunggang kuda yang berada paling depan Tanpa menoleh sedikit pun Dengan mata yang terus menatap ke depan Dia memperingatkan teman-temannya yang lain Bagai berlomba Siapa yang paling kencang Enam orang itu terus memacu kudanya tanpa kenal lelah Matahari sudah hampir tenggelam di ufuk barat Tetapi kuda-kuda mereka masih terus dipatu Dan setelah hari benar-benar gelap Barulah enam orang itu memperlambat laju kudanya Orang yang sedari tadi berada paling depan Memberi tanda dengan mengangkat salah satu tangannya ke atas Kuda-kuda pun mulai bergerak lambat Memasuki kawasan hutan Barulah kuda mereka bergerak pelan Kegelapan mulai merebak Kita bermalam di sini Tiga hari lagi Baru kita akan sampai di daerah kampung Som Namun Jika kita cepat Mungkin dua hari kita akan sampai Penunggang kuda yang ada di depan menghentikan kudanya Ring ikan kecil terdengar Dan kuda pun berhenti Lima orang di belakannya melakukan hal yang sama Mereka turun dari pelanak kudanya masing-masing Binatang-binatang itu lantas dituntun dan ditambatkan pada pohon yang melingkar batangnya tidak begitu besar Bergegas mereka mengumpulkan ranting-ranting kering Tak berapa lama kemudian Api unggun sudah menyala Sapu di antara mereka Sibuk mengeluarkan perbekalan Sejumlah ikan yang diawetkan dan masih mentah segera ditusuk dengan ranting kecil Lantas ditaruh di atas perapian Bau ikan bakar segera protium Masing-masing orang duduk melingkari perapian Mereka terdiam sembari mengamati potongan-potongan ikan Yang mulai matang terpanggang api Jum seberhana yang bisa kami berikan Tak bakal mampu berlayar hingga Majapahit Kata salah seorang dari mereka sembari terus membolak-balikkan ikan di atas barah api Setidaknya Kalian bisa berlayar sampai Kerajaan Papani Yang terletak di semenanjung hujung Medini Dari sana Kalian bisa berlayar merapat pantai timur hujung Medini Menuju selatan hingga Pulau Tumasik Maaf Seseorang angkat bicara Yang tengah memanggang ikan Menengadah Memperhatikan orang yang barusan bicara Mengapa kita tidak menuju pelabuhan Prenokor saja Tak segera ada jawaban Yang ditanya kembali membolak-balikkan ikan di atas perapian Perintah dari Panglima Sambetra menegaskan Kalian harus bertolak dari Kampung Som Di wilayah Prenokor Penjagaan prajurit Kampunga terlalu ketat Sulit ditembus oleh orang campah seperti kalian Yang tadi bertanya kini terdiam Keraguan terbersih di wajahnya Yang tengah memanggang ikan sekilas melirik Membaca kurat keraguan itu Memang Di pelabuhan Prenokor Banyak jum besar yang mungkin berlayar ke Malaka Atau Barune Atau malahan langsung ke Jawa Pada bulan-bulan seperti ini Bahkan Bisa dipastikan Jum dari Jawa akan sangat mudah dijumpai Semudah kalian menemukan pagoda di Kampunga ini Namun Bahaya yang kalian hadapi akan jauh lebih besar Jika kalian bertolak dari Prenokor Dibandingkan dari Kampung Som Semua terdiam untuk beberapa saat Yang ditanya menyipitkan mata Tanpa tanggapan lain Kecuali tetap memperhatikan ikan yang mulai matang Oleh sengatan bara Beberapa ikan telah siap disantap Satu dua ikan dibagikan bersama tusukannya Sebelum sempat menyantapnya Orang yang membakar ikan dan membagikannya tadi berkata Percayalah kepada Panglima Sam Bekram Malam itu Sehabis menyantap hidangan seadanya Masing-masing segera tidur di dekat perapian Serumpuk ranting dan gahan pohon buta-buta Dimasukkan ke perapian Asapnya seketika membumbung Asap dari ranting dan gahan pohon buta-buta Berguna untuk mengusir nyamuk Malam makin memuncak Enam orang itu tidur nyenyak Hawa dingin yang menusuk tulang Membuat beberapa orang yang tengah tertidur Di samping perapian mulai terjaga satu demi satu Api yang menyala di samping mereka telah padam Hari menjelang pagi Satu demi satu Mereka bangkit dari posisi tidurnya Tiga orang dari mereka Segera mencuci muka dengan air minum yang mereka bawa Cuma sedikit saja Mereka juga membasuh tangan Telinga dan kakinya Juga dengan sedikit air Tiga orang yang lain hanya diam termangu Menunggu Tiga orang yang baru mencuci wajahnya Terlihat berdiri dengan posisi satu di depan Dan yang dua di belakang Mereka tengah melaksanakan ritual keagamaan Ritual itu tidak memakan waktu lama Sebentar kemudian Mereka menghampiri kudanya masing-masing Di pagi buta itu Keenam orang itu Yang tak lain adalah tiga prajurit kamboja Beserta tiga santri campah Kembali melanjutkan perjalanannya Tujuan mereka adalah kampung Som Wilayah selatan kamboja Yang berbatasan dengan laut Dari sana Tiga santri campah Rencananya akan mulai berlayar Meninggalkan Kamboja untuk menuju Majapahit Panglima Sam Dekram telah menyediakan Jung sederhana Yang cukup untuk mengantarkan mereka menuju Patani Wilayah Majapahit yang kini mulai menggeliat Untuk melepaskan diri Setelah Malaka berhasil memperoleh perlindungan Dari Kaisar Yunglo Dari dinasti Ming Kerajaan Patani Terletak di sebelah timur Semenanjung Malaya Atau Semenanjung Hujung Medini Menurut orang Jawa Dari Patani Dengan mudah mereka bisa Mengisir pantai timur Semenanjung Hujung Medini Menuju selatan Hingga Pulau Tumasi Patani hingga Tumasi Sebenarnya masih termasuk wilayah Majapahit Namun Tujuan mereka adalah Jawa Pusat Kerajaan Majapahit Tratoang Cuetri Dan Truongnit Nama tiga santri campah Yang mendapat tugas untuk berlayar ke Jawa itu Masih diliputi kebimbangan Prainokor Ataukah Kampung Som Prainokor Adalah sebuah bandar pelabuhan milik Kerajaan Kamboja Dari sana Dapat dipastikan Mereka akan mudah memperoleh tumpangan Jum para Saudagar Jawa Yang bertolak dari Kamboja menuju Jawa Namun Dampak yang harus dihadapi memang sangat besar Jika mereka berani menginjakkan kaki di Prenokor Orang kamer dengan orang campah Terkenal saling bermusuhan Tak ada kata ampun lagi Jika mereka sampai tertangkap Namun Jika harus bertolak keluar dari Kamboja Melalui Kampung Som Sebuah wilayah pantai yang sepi dari Jum Saudagar Tentu mereka harus berlayar sendiri Tanpa mengandalkan tumpangan Jum Tujuannya Tujuannya memang lebih tepat ke Patani Baru kemudian menyisir pantai timur Semenanjung hujung Medini Hingga Tumasi Belum ada keputusan yang mereka sepakati bersama Tiga prajurit Kamboja itu sudah pasti Hanya akan mengantar mereka ke Kampung Som saja Kuda-kuda kembali di pacung Menyusuri jalanan yang membelah hutan Tiga santri campah hanya mengikuti di belakang Karena mereka sama sekali Tidak paham jalan menuju Kampung Som Jubah-jubah putih mereka telah diganti Dengan pakaian keprajuritan Kamboja Ini demi menghindari kecurigaan orang-orang Kamboja Ataupun jika berpapasan dengan sesama prajurit Kamboja Di sepanjang perjalanan Mereka hanya bisa bertukar pakaian semata Mereka tidak bisa berbahasa Kamboja Jadi Di sepanjang perjalanan Mereka benar-benar mengandalkan Tiga prajurit Kamboja Yang telah membantu mereka dengan sukarela Untungnya Tiga prajurit Kamboja itu sedikit banyak memahami bahasa Campa Sehingga komunikasi di antara mereka Tidak terputus oleh karena perbedaan bahasa Menjelang tengah hari Mereka menghentikan perjalanannya Untuk menyempatkan diri mengisi perut sejenak Tempat yang mereka pilih Tempat yang mereka pilih sengaja berada di dalam hutan Setelah beristirahat sejenak Kembali mereka melanjutkan perjalanan Mereka sengaja memilih jalur yang melewati beberapa hutan Agar tidak menyita perhatian penduduk Dan dua hari berlalu Kampung Som Mulai dicejaki Waktu masih belum teramat siang Ketika enam orang ini tiba di wilayah pesisir selatan Kamboja Tiga orang prajurit Kamboja itu Membelokkan kuda-kuda mereka ke sebuah perkampungan yang ada di sana Tiga santri campang mengikuti mereka dari belakang Ketika mereka tiba di sebuah rumah sederhana khas Kamboja Tiga prajurit Kamboja itu menghentikan kuda mereka Masing-masing segera turun dari pelana dan menambatkan kuda-kuda mereka Di sebuah kayu penambat yang tersedia Tanpa banyak tanya Tratuan, Coetri, dan Truongnit pun melakukan hal yang sama Tiga prajurit Kamboja itu Langsung masuk ke dalam rumah yang pintunya tak ditutup Salah seorang prajurit memberi isyarat Agar tiga santri itu segera ikut masuk Ruangan di dalam rumah itu remang-remang Terasa lengang di dalam Neak Teriak salah seorang prajurit Kamboja Tak ada jawaban segera Namun Pada detik berikutnya Tampak seorang lelaki tergopoh-gopoh Keluar dari ruang dalam sembari berkata Ah saudara yo sudah datang Mari ikut saya sekarang Tanpa banyak tiga prajurit Kamboja Dan tiga santri Kamboja Dan tiga santri campak Bergegas mengikuti orang yang dipanggil meyak itu Sampailah mereka semua di pesisir pantai Yang terlindung Yang terlindung pepohonan Di sana Tampak sebuah jung bercadik dan berlayar tunggal Ukurannya sederhana Panjangnya sekitar tujuh sampai sepuluh depan Sung itu teronggok di tepi pantai Seorang prajurit Kamboja Menahan gerak langkah tiga santri campak Sembari berkata Secepatnya kalian harus berangkat Nek tidak tahu kalau kalian orang campak Setahu dia Kalian adalah prajurit Kamboja Yang hendak disusukkan ke siang melalui jalur laut Tiga santri campak paham Di sana Nek beserta dua prajurit Kamboja yang lain Melihat-lihat jung yang terhampar di bibir pantai Salah seorang prajurit bergegas kembali Menghampiri tiga santri campak Dengan wajah serius Dia berkata Perbekalan telah tersedia Tiga sampai empat hari adalah waktu yang dibutuhkan Untuk sampai di patani Sekarang Kalian mesti cepat naik kejung Ogun Balas teratuan Dalam bahasa kamer Diikuti dengan angguan kepala Perwong nit dan cuetri Jangan lupa Jangan berkata apapun kepada nek Beri angguan kepala saja Bisik prajurit yang lain Peratuan mengangguk dan berkata Sampaikan pesan kami kepada Syah Ibrahim Secepatnya kami akan kembali ke Kamboja Bersama Armada Majapahit Dan Tolong haturkan terima kasih kami kepada Panglima Samdek Ram Sembah rumat kami kepada beliau Dua prajurit Kamboja mengangguk Salah seorang dari mereka berkata Tugas kami cukup sampai di sini Tiga santri campah memberikan sembah dengan menangkupkan kedua telapak tangannya Mereka lalu bergegas menuju bibir pantai Diikuti dua prajurit Kamboja Yo dan nek Tampak masih membenahi perbekalan yang ada di dalam jung Menyadari kehadiran lima orang yang lain Nek dan yo Segera menyudahi kegiatan mereka Tiga santri campah itu Dengan mimik tegang Segera memberikan sembah kepada nek dan yo Yang membalas mereka dengan sembah pula Jumreplir Ucap teratuan dalam bahasa kamer Dua prajurit Kamboja yang tadi memberi peringatan Agar tidak menggunakan bahasa kamer Demi menghindari timbulnya kejurigaan nek Sedikit kaget Namun Mendengar logat kamer yang keluar dari mulut teratuan Begitu sempurna Mereka pun tersenyum puas Teratuan segera naik ke atas jung Sedangkan Cuetri dan Truongnit Melepas tali pengikat jung Dibantu oleh prajurit Kamboja Cuetri dan Truongnit mendorong jung menuju laut Begitu posisi jung sudah berada di laut Cuetri dan Truongnit segera naik Tiga prajurit Kamboja itu segera kepinggir Sembari memperhatikan jung Yang sudah didayung menuju samudera luas Tampak dari kejauhan Tampak dari kejauhan Keratuan berdiri sembari menangkupkan Kedua tangan Memberikan sembah kepada tiga prajurit Yang berdiri di tepi pantai Lalu dia duduk membantu Mendayung jung agar bergerak Ketengah samudera Sebelum nanti mengembangkan layar punggalnya Begitu jung sudah berada di tengah laut Keratuan segera meraih kompas inah Yang telah dipersiapkan bagi mereka Beserta perbekalan makanan Dia menentukan arah barat daya Arah menuju patani dari Kamboja Dari bibirnya terucap sepatah kata Dalam bahasa campak Tampuran Senyum tersunding di bibirnya Sembari mendayung jungnya Cuetri berdendang Halaka biarlahom pur Borka biarlahom cu Borka biarlahom rai Borlahom tanuh biarka Teratuan melirik Cuetri Dan tertawa kecil Traumit Menatap Cuetri Dan keduanya pun tertawa lepas Setelah mendapatkan arah yang tepat Layar segera dikembangkan Orang campak adalah pelaut yang tangguh Mereka mampu mengarungi samudera Dengan memanfaatkan keahlian melihat posisi matahari Jika siang hari Atau posisi bintang jika malam hari Mereka juga mampu mengukur arus dan kecepatan angin yang bisa memandu Dan memberi tahu di mana posisi mereka tengah berada Jung sederhana itu kini bergerak di terpa angin buritan Menuju Baradaya Ke arah Patani Atau mungkin ke arah Kelantan Atau mungkin ke arah Kelantan